Anis bakal kaji ulang UU IKN jika jadi presiden di Pilpres 2024. Calon Presiden, Capres Nomor Urut 1 Anis Baswedan menegaskan bakal mengkaji kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur jika jadi presiden terpilih pada Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Anis saat menjawab pertanyaan di acara Desak Anis di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 November 2023. Kalau kata Undang-Undang, hari ini Ibu Kotanya masih Jakarta, dan menurut Undang-Undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul, nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kata Anis Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, saat ini IKN sudah dimuat dalam bentuk Undang-Undang IKN. Sehingga, kata dia, selama Undang-Undang tersebut masih ada dan tak diubah, IKN akan lanjut dibangun. Saat ini, itu sudah jadi Undang-Undang. Jadi kalau kami melihat selama Undang-Undang itu ada, maka belum ada perubahan, kata Anis. Menurut Anis, anggaran pembangunan IKN Nusantara amat besar. Dia menilai, anggaran sebesar itu seharusnya diperuntukkan bagi permasalahan lain yang lebih genting. Misalnya, pengangkatan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K hingga Puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan, polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar, ungkap Anis. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan anggaran yang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan tidak dapat, sambung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Terima kasih telah menonton!